Hai maaf tapi ya sebelumnya saya pakai tapi contoh pertama yang harus kita sediakan adalah relay 5 kaki 12 volt kemudian IC regulator 7805 ini untuk penurun tegangan nanti untuk jadi 5 volt kemudian tep41 transistor ini sebagai relay juga ya tep41 ini harganya sekitar 2500an kemudian ini sensor sentuhnya ini di pasaran di online harga sekitar 3000-5000an ini bentuknya kecil ini lebih kecil dari jari saya kemudian PCB nanti untuk tempat alat-alatnya Oke teman-teman ini apa namanya diagramnya ini jalurnya seperti ini disimak baik-baik ini adalah kaki positif negatif dan ini output 5 voltnya dan ini nanti ini input negatif tengah output dan ini adalah nanti dari sensor sentuhnya ini dari sensor sentuh output sensor sentuh dan kita akan kasih patrie dulu kita kasih tenol ini relay nya ini dia yang sudah saya solder ini kaki positif negatif ini negatif ini negatif tengah input ini yang open ini yang close oke kita solder dulu ini jadinya seperti ini ya nanti akan saya sambungin ini negatifnya dulu yang menuju ke relay negatif oke ini akan kita sambung jalurnya ini adalah negatif nanti dengan relay kita sambung negatif ini dari relay negatif nanti akan kita hubungkan dengan transistor kaki negatif juga nanti jangan lupa ya diagramnya itu tadi nah ini seperti ini nah ini seperti ini ini maklum ya agak ruwet karena juga tahap belajar ini untuk negatif akan kita sambungkan dengan IC regulatornya ini juga untuk negatifnya nanti apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ini kita lanjut kita hubungkan dengan negatif kita hubungkan dengan negatif TIP transistor 41 ya ini negatif nah ini kalau bisa video ini jangan dilompati biar teman-teman semua benar-benar paham kemudian kita sambung dari sensor sentuhnya ini ada tiga hitam negatif putih positif dan yang hijau nanti yang menuju ke TIP 41 oke kita sambung dulu kita sambung negatifnya dulu kemudian positif yang sudah melewati IC regulator jadi hanya 5V bukan 12V lagi ya kemudian ini yang hijau yang menuju ke input TIP 41 ini kurang lebih seperti ini rangkaiannya kita hubungkan kabel positif nanti yang menuju ke AKI atau lewat saklar ini positifnya dan kita sambung negatifnya ini rangkaiannya yang sudah jadi ini agak semeraut oke kita sambung sentraloknya ini jadi motor penarik untuk handle door locknya ini untuk positif kita hubungkan dengan positif negatif dengan negatif ini sekali lagi saya kasih diagram gambarnya seperti ini simak baik-baik oke oke ini ya sekarang akan kita coba nah ini dia ketika kita sentuh itu akan tertarik ini dia oke sekarang akan kita pasang di mobil ini saya pasang pada sedan karena pada sedan tidak ada handle door locknya belakang sekarang hanya menggunakan kunci seperti ini nah ini dia sebelumnya kita pakai kunci kan kita pasang ini di bagian kita buka cover ke belakang dulu nah ini setelah terbuka kita pasang di sini nanti ini kita ganti yang dari depan kita lepas dulu kita kasih motor penariknya ini sebenarnya buat sentralok tapi saya gunakan buat penarik ini sama saja bisa oke kita baut oke kita tambah satu lagi ini biar tidak garak ke kanan dan ke kiri nah ini seperti ini oke kemudian kita buat yang buat narik ini saya bekas sepeda ini saya desain bekas rem sepeda yang saya potong kita masukkan sentraloknya kemudian kita jepit nah ini kita coba ya kita coba ya kita coba buka satu dua tiga oke sekali lagi oke biar puas sekali lagi ini kita kasih sensor ini di bumper saja ini hanya untuk uji coba nanti buat teman-teman terserah mau ditaruh di mana ya kita tempelkan dengan menggunakan lem bakar oke di sini ini dan akan kita coba hos tandai oke ini ya oke ini setelah terpasang semua ini mulai dari motor lock ini yang buat narik kabel cuman ini karena masih sudah coba belum saya rapikan sebelumnya dan sekarang akan kita coba tutup pintu kita pegang bagian sensornya oke kan teman-teman jadi teman-teman tidak perlu susah-susah ketika kita contohlah kita bawa barang contoh bawa barang kita tidak perlu seperti ini kita hanya tinggal seperti ini sudah terbuka sudah terbuka ataupun contoh kita bawa barang banyak terlalu banyak kita barusan dari mal kita tidak bisa buka daripada harus ditaruh di bawah tapi kita hanya celup seperti ini sekarang bisa kita masukkan oke dan untuk penyambungan perkabelan nanti akan kita kupas tuntas lagi untuk video berikutnya oke 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 teman-teman sekian dulu jumpa kita kali ini semoga tutorial ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua ini perkenalkan juga Yasmin Arina yang sesungguhnya ini si keriting oke oke sekian dulu jumpa kita kali ini semoga tutorial ini bermanfaat dan juga menginspirasi jangan lupa like komen dan subscribe supaya channel semakin berkembang dan tidak ketinggalan info-info menarik seputar otomotif sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Yasmin Arina dadah